Intro Memperingati hari kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober, Universitas Dianuswantoro Sumarang menggelar upacara secara sederhana dan terbatas. Upacara yang diikuti perwakilan mahasiswa ini dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Sederhana dan khidmat, suasana inilah yang terlihat dalam pelaksanaan upacara, yang digelar oleh Universitas Dianuswantoro pada Jumat pagi di halaman Gedung G Udinusumarang. Upacara terbatas yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa ini dilakukan sebagai bentuk memperingati hari kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober. Selain digelar secara terbatas, upacara juga tetap mengedepankan dan mematuhi protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaannya, upacara tersebut dipimpin langsung oleh Valentina Widya selaku Divisi Minat Bakat Biro Kemahasiswaan Udinus. Selain itu, upacara juga diikuti oleh perwakilan unit kegiatan mahasiswa, Resimen Mahasiswa Batalion 948 Macan Kumbang, Paskibra Udinus, Pramuka Udinus, serta perwakilan Ormawa. Hampir dua tahun tidak mengelar kegiatan upacara secara tetap muka karena pandemi. Pelaksanaan upacara terbatas kali ini diakui oleh para mahasiswa membawa rasa kebahagiaan tersendiri. Diharapkan dengan adanya peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, seluruh sivitas Akademika Udinus serta seluruh elemen masyarakat bisa mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anggria Fasafa melaporkan.